Intro Ya halo apa kabar anda? Pemirsa senang sekali bisa menjumpai anda. Nah kali ini kami akan mengajak anda untuk berbincang dengan orang-orang Indonesia yang berkarir di institusi ilmu pengetahuan di luar negeri. Nah mereka ini adalah peneliti-peneliti handal Indonesia yang berkarir di sana. Jadi ada yang berkarir di Amerika, ada juga yang di Paris. Nah saat ini kami akan ajak mereka untuk ngobrol bersama-sama dengan kita di sini. Ada dua mereka. Nah siapa saja kira-kira kita simak di sini di People and Inspiration. Ya pemirsa tamu pertama kita adalah seorang peneliti astronomi yang sekarang berumukim di Ibu Kota Amerika Serikat. Tri Astrat Maja. Ya apa kabar mas? Baik, bagaimana di situ? Baik. Ya nah ini mungkin bisa diceritakan tentang pekerjaan anda sekarang nih. Lagi ngapain aja sekarang ini mas? Ya, jadi saya ini baru saja pindah kerja, kurang dari dua minggu. Saat ini saya bekerja di Space Telescope Science Institute di Baltimore, Maryland. Nah ini adalah lembaga yang dikontrap oleh Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, untuk mengoperasikan dan menganalisis data dari misi-misi antariksa yang akan jalankan untuk pengamatan ilmiah. Nah contohnya adalah Telescope Antariksa Hubble, yang sangat dikenal oleh masyarakat dan sudah beroperasi selama 30 tahun. Nah yang juga nanti akan mereka operasikan, contohnya adalah Telescope Antariksa James Webb, atau JWST, yang akan dirujukan mudah-mudahan tahun depan. Kalau tidak ada penundaan lagi. Dan di pertengahan tahun, pertengahan dekade ini, sekitar 2025, nanti akan diluncungkan Telescope Antariksa Roman, Roman Space Telescope. Oke. Nah pekerjaan saya di Space Telescope adalah pekerjaan terkait dengan misi Roman Space Telescope. Baik. Nah iya, ini kan saya penasaran nih ya, ini bagaimana sih proses penelitian yang Anda lakukan sejauh ini? Seperti apa alat-alat yang digunakan? Nah kalau saya lihat di film-film kan, ini banyak peneliti astronomi itu selalu dengan terlopong besar dan yang canggih lah seperti itu. Nah ini bagaimana kalau dari Anda sendiri, Mas? Nah kalau pekerjaan saya yang baru, tentu saja kami menggunakan kamera yang sangat berkacahaya. Nah ini prinsipnya itu sama persis kurang lebih dengan kamera HP yang biasa kita gunakan atau dengan kamera komersil yang juga biasa gunakan oleh fotografer. Nah hanya bedanya kamera ini lebih berkacahaya dan juga lebih teliti dalam mengukur seberapa terang sebuah cahaya yang dibekam. Nah itu akan dipasangkan di sebuah teleskop, teleskop antareksa, nanti teleskop itu akan diluncurkan. Jadi teleskop itu juga ada salah satu alat yang kami gunakan dan disitu juga ada berbagai instrumen lain. Contohnya misalnya prisma. Nah saya bekerja dengan prisma. Nah prisma ini adalah alat yang bisa mengurai cahaya, menjadi komponen-komponen yang menyusun cahaya tersebut. Sehingga kita bisa melihat spektrum. Nah spektrum itu adalah rekaman seberapa kuat cahaya-cahaya yang menyusun sebuah bekas cahaya. Nah dari situ kita bisa melakukan penelitian apa itu unsur penyusun bintang dan hal yang lain. Nah ya ini saya kan baca ya kalau observatorium itu yang Anda gunakan ini untuk meneliti ada di negara Chile sedangkan Anda sendiri ada di Amerika Serikat. Nah ini gimana nih kemungkinannya? Terutama observatorium itu sekarang sudah nggak bisa lagi dibangun di dekat kota karena polusi cahaya dari kota besar. Jadi kita harus membangunnya di tempat yang jauh dari lampu-lampu kota. Tapi di Chile itu juga ada kondisi khusus yang membuat membangun observatorium di situ sangat baik. Pertama, Chile itu banyak pegunungan tinggi, pegunungan Andes. Nah kalau kita membangun observatorium di gunungan, maka kita berada pada ketinggian yang membuat atmosfer bumi itu lebih tipis. Nah ini salah satu musuh besar astronom itu sesungguhnya adalah atmosfer bumi. Karena atmosfer bumi itu mengganggu perambatan cahaya yang datang dari luar angkasa. Jadi sebisa mungkin bagi seorang astronom adalah melakukan perambatan di mana tidak ada atmosfer. Makanya kita mengirim teleskop ke luar angkasa seperti Hubble. Nah tapi yang bisa juga kita lakukan adalah pergi ke tempat yang atmosfer yang lebih tipis. Nah itu ada di puncak gunung. Jadi semakin tinggi, semakin baik. Jadi ketinggian 3.000 atau 4.000 meter itu atmosfernya sudah cukup tipis sehingga gangguan cahaya itu bisa diminimalisir. Nah di Chile itu juga ada bonus tambahan, yaitu bahwa Chile itu terletak di tepi laut, di tepi samudera pasifik. Nah jadi udara yang mengalir dari samudera itu dia tidak menabrak daratan, tidak menabrak gunung. Sehingga udara itu bisa mengalir secara stabil. Oke Mas Tri, baik. Nah kita masih mau ngobrol lagi. Pemirsa untuk itu tetaplah bersama kami. Saya masih akan ngobrol dengan Mas Tri di sini. Kita kembali usai jeda. Ya kita kembali lagi di People and Inspiration. Pemirsa masih bersama dengan peneliti astronomi yang saat ini ada di Washington DC, Amerika Serikat. Mas Tri Astra Atmaja. Ya, Mas Tri, nah ini kita flashback dulu ya. Ini bagaimana sih sebetulnya dulu Anda sampai tertarik dengan astronomi? Gimana awal-awal kecintaannya itu seperti apa, Mas? Nah, saya dulu suka diajak keluarga nonton planetarium di Jakarta. Jadi di situ saya terbangun ketertarikan saya pada astronomi. Nah, dulu itu banyak serial. Jadi dulu acara planetarium itu berseri, setiap minggu ganti. Nah, tertarik, jadi saya nonton setiap satu minggu sekali saya pergi ke planetarium supaya nggak ketinggalan episodanya. Lama-lama kan jadi tertarik, pengen baca banyak hal mengen astronomi, baru mengetahui, oh ternyata kalau astronomi itu kau bisa bekerja menjadi astronom. Baru tahu kan. Terus kemudian baca, astronom itu siapa aja? Contohnya, terus kemudian dikenalkan ke Carl Sagan. Carl Sagan siapa tuh? Carl Sagan itu ternyata astronom dari Cornell, dia punya serial TV, Cosmos. Terus, apa itu Cosmos? Saya cari video Cosmos di British Council, waktu itu masih ada di S.V. Joyer Center di Gatlesby, lalu mereka punya Cosmos terlengkap, lalu saya nonton Cosmos. Saya belajar, masuk ke ITB. Selanjutnya ya terus, terus berlanjut, untungnya. Nah, selanjutnya ini mungkin bisa diceritain ya tentang perjalanan studi dan karir Anda, sebetulnya seperti apa sih, Mas? Ya, jadi saya itu agak lama dulu kuliah di ITB, sampai hampir 7 tahun. Karena ada kegiatan di luar, itu dulu aktivis mahasiswa. Jadi sempat kuliah tertunda, lalu kemudian ada hal-hal lain, tapi akhirnya lulus juga. Itu agak lama. Kemudian begitu lulus, saya langsung cari beasiswa, saya mau lanjut, waktu itu mimpi menjadi astronom belum hilang. Jadi ya oke lah, saya cari beasiswa, kemudian dapat beasiswa ke Leiden, jadi negeri Belanda. Jadi saya kuliah master ke sana 2 tahun, lalu kemudian dapat tawaran untuk bekerja sebagai peneliti S3. Jadi akhirnya saya melanjutkan S3 juga di Leiden. Tapi bos saya itu kantornya di Amsterdam, bahkan dia kerja di institut Amsterdam. Akhirnya saya pindah ikut dia ke Amsterdam, jadi saya 4 tahun ke S3. Nah, selesai S3, lalu cari lagi pekerjaan. Nah, ini problemnya di dalam dunia astronomi ini. Jumlah pekerjaan tetap, permanen di dalam astronomi itu selalu sama dari tahun ke tahun. Tapi jumlah PhD, jumlah lulusan S3 yang diproduksi di seluruh dunia, itu selalu bertambah dari tahun ke tahun. Akibatnya tidak semua lulusan S3 itu bisa mendapatkan pekerjaan tetap. Jadi persaingan itu sangat ketat. Jadi akhirnya dibuat, akhirnya lulusan astronomi itu biasanya harus post-doc. Yaitu bekerja melakukan penelitian di bawah bimbingan astronom yang lebih senior. Jadi saya post-doc sekarang udah 3 kali. Yang pertama itu di Jerman, di Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg. Nah, itu 4 tahun, lalu yang kedua, 4 tahun, di Amerika, di Kalimegi tadi. Seperti yang saya ceritakan, itu 4 tahun lagi untuk mencari planet. Nah, sekarang yang ketiga, di Space Telescope Science Institute di Baltimore. Nah, pekerjaannya itu beda-beda. Setiap post-doc itu tadi. Post-doc yang pertama itu saya terlibat dalam misi Antalixa, punya Eropa, misi Gaya, misi ini keluar dari sensus bintang, yang mencoba mengukur posisi, pergerakan, dan jarak dari sekitar 1 miliar bintang di sekitar matahari kita. Kemudian saya dapat pekerjaan di Amerika, ini sekarang mencoba mencari planet, tapi dia menggunakan teleskop di bumi. Nah, itu 4 tahun, jadi datanya sudah terkumpul 10 tahun. Jadi, ketika saya datang, itu datanya sudah ada sekitar 10 tahun, lalu kita ambil data lagi, 3-4 tahun lagi. Sekarang saya masih mengerjakan itu. Dan kemudian post-doc yang ketiga ini terlibat lagi dalam misi Antalixa, Roman Space Telescope. Jadi, kira-kira begitu lah. Oke, nah mungkin ada pengalaman berkesan kali ya, Mas, yang selama Anda berkarir sebagai peneliti astronomi yang mungkin nggak bisa dilupakan sejauh ini, seperti apa? Maksudnya bisa diceritakan? Nah, ya banyak sekali ya. Tapi, yang paling berkesan tentunya setahun yang lalu, saya punya kesempatan untuk, akhirnya pergi kecil ya. Saya bisa melihat sendiri, oh ini teleskopnya saya pakai, bukan bohongan, ini alatnya, kameranya, komputernya, ini teman-teman, kolega-kolega saya, bukan Skype. Nah, itu sangat berkesan. Juga, saya bisa melihat sendiri bedanya antara langit di kota besar di Washington DC, tempat saya tinggal, dengan langit di gunung, ketinggiannya sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut. Bedanya, itu beres sekali kualitasnya, lebih jernih kalau kita bisa lihat sendiri. Perbedaan kualitasnya, dan juga ada perasaan yang berbeda, itu kita benar-benar berada di ruang kendali teleskop. Dan merasakan sendiri ketalan akibat teleskop yang bergerak. Itu beda, kenapa? Karena kita jadi masa lebih punya, nggak usah tanggung jawab untuk lebih menghormati data yang kita ambil. Baik. Terima kasih banyak untuk waktunya, Mas Tri. Nah, sukses terus untuk pekerjaan Anda, dan kita ketemu lagi ya nanti, usai pandemi. Baik, pemirsa tetap bersama kami, usai jadah kami akan kembali dengan narasumber yang lainnya, tentu yang tidak kalah inspiratif. Hanya di People and Inspiration. Ya, pemirsa, setelah tadi berbincang tentang astronomi, di segmen terakhir ini, kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan seorang peneliti di bidang farmasi, yang saat ini bekerja di Paris, Perancis, pemirsa. Nah, siapa dia? Kita langsung saja sapa. Ini ada Mbak Laras Pitayu. Halo, apa kabar Mbak Laras Pitayu? Halo, baik di sini kabarnya. Gimana di Indonesia? Baik juga ya. Baik, Mbak Laras. Nah, ini bisa diceritakan mungkin tentang pekerjaan Anda sekarang. Sekarang lagi sibuk apa aja nih, Mbak? Jadi, saya bekerja di Perancis sebagai peneliti, peneliti kontrak post-doktoral. Jadi, biasanya kalau misalnya sudah menyelesaikan studi S3, banyak jalurnya bisa ke penelitian akademik, bisa ke industri, dan banyak juga pekerjaan-pekerjaan lainnya. Cuman kalau saya memilih untuk mencoba bekerja di karir akademik gitu ya. Jadi, tugas saya tuh menjalankan sebuah penelitian, proyek penelitian, dan ada durasinya gitu sebagai peneliti. Saya sekarang nih lagi meneliti mengenai bagaimana kromosom itu dibagi pada saat proses pembelahan sel yang namanya meiosis, yaitu pembelahan sel untuk memproduksi sel-sel reproduktif gitu. Jadi, saya belajar, lagi mempelajari gimana sih kromosom itu yang tadinya ada di dalam inti sel, gimana dia berkondensasi, terus kemudian dia terbelah jadi kromosom di sel-sel reproduktif gitu deh kira-kira. Nah, lalu Mbak, ini bagaimana awal mula Anda kemudian memulai karir nih sebagai peneliti di bidang farmasi? Mulai penasaran nih saya nih. Bagaimana sih cerita awalnya? Jadi, sebenarnya saya S1 dari Indonesia, dulu saya S1 di farmasi ITB, kemudian saya melaksanakan program apotekernya juga di farmasi ITB, dan saya berangkat ke Perancis karena saya pengen mengenal dunia penelitian di Perancis gitu. Alasannya kenapa Perancis? Karena saya berpikir kalau negara-negara yang sudah maju, mungkin kebanyakan kualitas penelitian dan pendidikannya kurang lebih sama ya, maksudnya bersaing, tapi kualitasnya kurang lebih sama, tapi saya ingin menguasai satu bahasa yang baru, jadi saya menantang diri saya untuk datang ke Perancis dan belajar di sini gitu. Dan karena saya sebenarnya backgroundnya farmasi, tapi waktu saya S2 itu bidangnya biologi kesehatan, dan akhirnya saya S3-nya juga bidangnya biologi. Cuma waktu saya S3, sebenarnya riset saya waktu itu masih berhubungan juga sama farmasi, karena waktu itu saya mencari obat-obatan untuk penyakit-penyakit mitokondria. Penyakit mitokondria itu adalah golongan penyakit yang disebabkan oleh organ sel, yang namanya mitokondria itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi waktu itu saya bekerja di lab yang meneliti mitokondria, dan kebetulan ada proyek yang pengen meneliti penyakit-penyakit mitokondria. Jadi saya ikutan di proyek itu, menyelesaikan S3 di situ, dan karena kalau di biologi itu, di riset dasar itu sebenarnya tidak semua lab langsung meneliti manusia-manusia. Kita kan tertariknya hanya sebenarnya simpelnya memahami bagaimana proses-proses dalam kehidupan itu berjalan. Jadi di laboratorium biologi itu sebenarnya, yang itu dulu pertama kali saya gunakan itu bukan sel manusia, tapi di sel ragi. Ragi Saccharomyces cerevisiae, ragi yang biasanya kita kenal untuk bikin roti dan bikin bir. Untuk fermentasi itu bisa kita gunakan juga untuk memodalisasi penyakit manusia. Dan juga menggunakan ragi yang sakit untuk membuat semacam penapisan dari kandidat-kandidat molekul obat. Tapi waktu itu molekul obatnya sebenarnya juga bukan obat baru, tapi adalah obat-obat sebenarnya yang sudah digunakan untuk penyakit-penyakit lain. Tapi waktu itu kami di laboratorium berusaha kayak istilahnya istilahnya drug repurposing atau mencari fungsi-fungsi lain dari obat-obat yang sudah ada. Jadi waktu itu kami menggunakan ragi, menapis sekitar dua ribuan molekul obat, terus dapat kandidat-kandidatnya, dan kami tes lagi di model-model organisme lain. Waktu itu juga dites di jamur, namanya podospora anserina, kemudian kami tes juga di cacing, xenorobditis elegans, yang juga kedua organisme ini meniru penyakit manusia. Pada saat kita sudah memvalidasi obat-obatan itu di dua model yang lain, waktu itu saya juga jadinya mencoba di kultur sel manusia dari pasien penyakit mitokondria. Waktu itu saya bekerja di rumah sakit anak-anak di Paris, namanya NECARE. Jadi mereka di situ kalau ada pasien yang sakit, tentu saja dengan konsen pasien, sampel selnya diambil, kemudian dikultur dan dijadikan bahan penelitian. Jadi waktu itu saya menggunakan empat model organism untuk mengetes penyakit penyakit, obat-obatan itu. Terus ya sudah, akhirnya kami mendapatkan kandidat, waktu itu didaftarkan patentnya. pertama di Perancis, kemudian di Eropa, kemudian sekarang patentnya di Amerika Utara, dan Kanada. Nah, selanjutnya nih Mbak, ini kan setiap pekerjaan tentunya ada tantangan tersendirinya. Nah, kalau dari Mbak sendiri nih, apa sih tantangan utama dalam bekerja sebagai peneliti di bidang farmasi ini Mbak? Kalau tantangan sebagai bekerja di bidang peneliti, tentunya banyak kayak pertama, dari pekerjaannya sendiri itu challenging kan, karena kan kalau misalnya bekerja di bidang penelitian, kalau penelitian terapan sih kita masih bisa punya target-target, tapi kalau penelitian yang basic research, kita tuh kadang tidak tahu kemana hasil penelitian kita itu mengarahkan kita, kadang-kadang susah kalau dibilang memenuhi target atau tidak memenuhi target, karena penelitian itu ya kadang beneran tergantung dari apa yang kita dapat dari hasil-hasil sebelumnya. Orang Indonesia yang jadi peneliti di Perancis, tantangannya apa ya? Pertama-tama sih, waktu awal-awal sekolah di sini mungkin ada rasa minder atau gimana gitu ya, Cuma padahal ternyata enggak juga sih kita orang Indonesia juga bisa diterima dengan baik, terutama kalau lingkungan penelitian itu memang lingkungan yang terbuka, dan lingkungan yang juga beragam gitu, diverse. Jadi biasanya di laboratorium penelitian yang besar itu peneliti internasionalnya banyak, jadinya orang cukup terbuka dengan berbagai gaya bekerja, berbagai budaya gitu. Jadi menyenangkan sih di situ. Ya ada saintis yang menjadi inspirasi Anda kah sejauh ini, Mbak? Tokoh peneliti yang menjadi inspirasi di Indonesia pastinya Bapak Sangkot Marzuki, Bu Herawati Sudoyo yang jadi inspirasi buat para peneliti di Indonesia, terutama bidang biologi dan kesehatan ya. Kalau secara pribadi yang jadi inspirasi juga guru saya waktu dulu di TB, Ibu Debbie Sofiret Nonningrum, itu juga jadi inspirasi banget. Kalau yang di luar ada Marie Curie yang menangkan mobil dua kali, Rosaline Franklin yang menemukan struktur DNA, walaupun namanya itu kurang harum karena waktu itu masih didominasi oleh peneliti laki-laki ya, jadinya nama beliau baru harum belakangan setelah orang tahu bahwa dia yang menemukan struktur DNA. Kemudian ada juga yang baru-baru ini, Emmanuel Charpentier sama Jennifer Dautna dari Perancis dan dari Amerika yang menemukan teknologi CRISPR-Cas9. Sebenarnya bukan mereka yang menemukan, cuma mereka yang mengoptimalkan metode itu kali ya, dan membuat metode itu bisa digunakan secara sangat luas gitu. Itu jadi inspirasi juga sih. Nah, ini kabarnya Anda pernah mendapat penghargaan. Nah, bisa diceritain, Mbak? Dapat penghargaan sih dari namanya Primahar Schutzenberger, itu adalah hadiah yang diberikan, semacam medali itu yang diberikan oleh perkumpulan peneliti dari universitas di Paris untuk mahasiswa Indonesia yang ada di Perancis yang lagi melakukan penelitian doktoratnya gitu. Jadi mereka satu tahun itu memberikan dua medali, dua, tiga medali itu untuk mahasiswa Indonesia. Kemudian waktu itu saya kebetulan Alhamdulillahnya nggak disengka-sengka dapat gitu. Baik, Mbak Laras, Pitayu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di People and Inspiration. Tetap semangat di sana, tetap jaga diri juga di sana. Semoga sehat-sehat selalu ya, Mbak ya. Terima kasih, Mbak Laras. Sampai jumpa. Pemirsa, diberikan tadi obrolan kita dengan narasumber-narasumber kita yang inspiratif ya. Namun mereka sekarang sekalipun memang sudah tinggal di luar negeri, tapi tetap mereka melakukan sesuatu dan melakukan yang terbaik di bidangnya mereka masing-masing. Dan pemirsa, sampai di sini, People and Inspiration. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Roland Rizambuaga, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.